Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai cuitan Roy Suryo Yang ini direspon oleh Staf Ali, Kepresidenan KSP Ali Mota Rangapalin Dimana dalam cuitan tersebut Roy Suryo menyinggung terkait mobil SMK Karena baru-baru ini Jokowi mencuit terkait ekspor mobil di Jawa Barat Roy Suryo mencuit lagi terkait itu apakah ada di dalam ekspor itu ada mobil SMK Jadi lontaran yang disampaikan oleh Roy Suryo ini ditanggapi oleh Ali Mota Rangapalin Tetapi Ali Mota Rangapalin tidak membahas masalah SMK Tetapi yang dibahas Roy Suryo ini sakit hati tidak menjadi menterinya Pak Jokowi Jadi antara cuitan kemudian sama jawaban ini tidak nyambung Karena esensinya yang ditanyakan terkait mobil SMK Karena dulu memang Pak Jokowi mempromosikan mobil SMK Dan kemarin di kampanye 2019 juga singgung Jadi akan diproduksi mobil SMK Dan ini sudah hampir selesai keimpinan Pak Jokowi kurang 2 tahun Tetapi ini belum terlihat produksi mobil SMK yang jumlahnya banyak Jadi belum ada itu mobil SMK yang 6000 Nah kali ini teman-teman disinggung oleh Suryo tetapi dijawab oleh Ali Mota Rangapalin Tetapi jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan dari Roy Suryo Nah teman-teman coba kita lihat beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional teman-teman Ali Mota Rangapalin respon Roy Suryo soal 6000 SMK Jokowi Jadi ada 6000 mobil SMK Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Mota Rangapalin menyebut Roy Suryo sedang sakit hati karena tak menjadi menteri di kabinet presiden Jokowi Pesan itu ia sampaikan merespon Sindiran Roy ke Jokowi soal mobil SMK Abalin menyebut Roy pernah mengajukan diri sebagai menteri Jokowi Namun Roy tidak terpilih sebagai anggota kabinet hingga saat ini Apakah benar teman-teman Roy Suryo itu Mau atau ingin menjadi menterinya Pak Jokowi? Ini perlu diklarifikasi ke Pak Roy Suryo Apakah benar Pak Roy Suryo ingin menjadi menterinya Pak Jokowi? Namun pada akhirnya Roy Suryo tidak terpilih di kabinetnya Pak Jokowi Jadi ini perlu diklarifikasi teman-teman Bilang ke Roy Suryo Jangan sakit kalau tidak jadi menteri Kata Abalin saat dihubungi CNN Indonesia.com Selasa 8 Maret 2022 Abalin tidak berkomentar lebih lanjut soal cuitan Roy Suryo Dia hanya berkata sangat memahami perasaan Roy karena tak menjadi menteri Jokowi Memang kalau tidak jadi menteri itu sakit hati Ucapnya sebelum menutup telepon Ini ditelepon oleh CNN Nasional Sebelumnya Roy Suryo menyindir Presiden Jokowi soal mobil SMK Dia menyampaikan pernyataan itu merespon Cuitan Jokowi yang baru saja melepas ekspor mobil di Jawa Barat Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBI itu Bertanya-tanya Apakah ada SMK di jajaran mobil yang diekspor hari ini Dia pun mengunggah pulang juplikan wawancara Jokowi soal rencana produksi masal SMK Dan ini sebenarnya ada videonya dari Pak Jokowi teman-teman Pernyataan mengenai akan produksi mobil SMK Alhamdulillah apa berarti termasuk SMK ya Pak Ini seru senanya loh Soalnya jejak digitalnya jelas ada loh Pak Tulis Roy dalam akun Twitter At krmtroysuryodua selasa 8 Maret 2022 Catatan rekaman wawancara tersebut asli 100% ada Sumber salah satu TV swasta Malahan pewawancaranya kini sudah jadi dubes di negara tetangga Amyar tambahnya Ini cuitan dari Roy Suryo teman-teman Menanyakan apakah ada di antara mobil yang akan diekspor itu ada mobil SMK Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Roy Suryo Dalam wawancara itu Jokowi berkata bahwa produsen mobil SMK telah menerima lebih dari 6.000 pesanan Padahal perusahaan baru bisa memproduksi terbatas 300-400 unit Jokowi juga mengatakan bahwa jika sertifikasi uji tipe dipegang Pesanan akan meningkat hingga 4 kali lipat Tetapi yang sekarang ini kita juga bingung Pesan kira-kira sudah lebih dari 6.000 Dan setelah sertifikat uji tipe ini kami pegang Perkiraan bisa 3-4 kali lipat yang pesan Padahal kemampuannya hanya 300-400 Kata Jokowi Nah itu teman-teman mengenai pertanyaan Roy Suryo Terkait mobil SMK teman-teman Karena mobil SMK ini pernah Menjadi perbincangan pada saat Jokowi mau maju menjadi presiden teman-teman Jadi ini pernah menjadi perbincangan dan akan diproduksi Kata Pak Jokowi Nah ketika ada ekspor mobil dari Jawa Barat Ini dipertanyakan oleh Roy Suryo Apakah ada yang diekspor tersebut ada mobil SMK Namun pertanyaan dari Roy Suryo ini Tidak ditanggapi oleh Ali Muhtarangabalin setelah Pahali KSP Beliau malah mengatakan Roy Suryo sakit hati karena tidak bisa menjadi menterinya Pak Jokowi Jadi antara pertanyaan saja jawaban ini tidak nyampung Menariknya teman-teman kalau Ali Muhtarangabalin ini Menjawab pertanyaan terkait mobil SMK Jadi istilahnya tidak ngeles Jadi fokus saja jawaban mengenai mobil SMK Apakah sudah ada progres terkait produksi masal mobil SMK atau belum Itu saja kan Jadi jawab saja dengan jujur Jadi tidak usah mengada-mada Jadi kalau memang belum diproduksi ya katakan Belum diproduksi Atau mungkin sekarang tidak menjadi konsentrasi lagi Mengenai produksi masal mobil SMK Jadi menurut saya itu yang lebih baik disampaikan oleh Ali Muhtarangabalin Daripada ini menyindir Roy Suryo terkait sakit hati Kalau tidak menjadi menterinya Pak Jokowi Dan ini sangat dipahami oleh Ali Muhtarangabalin Jadi antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton